Bikin nangis ibunda saat lamaran, ini sebelah spotret bilkis anak Ayu Ting Ting yang gayanya ala cewek kore. Kabar bahagia datang dari pedang lu ternama Ayu Ting Ting. Usrai 10 tahun menjanda, ia akhirnya menerima lamaran dari Letu Muhammad Fardhana beberapa waktu lalu. Meski sempat menutupi kabar pertunangannya yang viral di media sosial. Ayu Ting Ting akhirnya go publik dan membenarkan adanya proses lamaran. Dari undahan foto dan video yang beredar di media sosial. Momen bahagia itu resmi digeler dengan konsep semi-outdoor yang terlihat intimate dan penuh keharuan. Bagaimana tidak? Pada momen bahagia itu, Ayu Ting Ting didampingi sang buah hati bilkis kumairah rasa. Momen yang jadi sorotan, ialah saat bilkis memberikan sambutan untuk sang ibunda terkasihnya yang segera-segera memiliki pendamping hidupnya. Pada unggahan tersebut, terlihat potet Ayu Ting Ting yang terisak tangis saat buah hatinya memberikan sambutan. Meski hanya foto Ayu Ting Ting yang menangis melihat sang buah hatinya memberikan sambutan. Tak hanya momen penuh haru biru itu, penampilan bilkis pun kerap menuai banyak sorotan. Seperti apa penampilannya? Yuk intip 10 potret bilkis anak Ayu Ting Ting yang gayanya ala cewek Korea, dilansir braleo.net dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Bilkis Pumairah Razak merupakan anak Ayu Ting Ting dari pernikahan pertamanya dengan Henry Baskoro Hendarso alias NJ pada 4 Juli 2013. Pada 28 Desember 2013, ia melahirkan putri pertamanya yang diberi nama Bilkis Pumairah Razak di Rumah Sakit Bunda, Jakarta. Kini, Bilkis tumbuh dewasa dengan paras yang rupawan. Kini, telah berusia 9 tahun, penampilannya pun menjadi sorotan. Lihat deh gayanya, dengan potongan rambut baru, bak cewek-cewek Korea, dengan wajah oriental. Begini penampilan ibu dan anak yang selalu menjadi sorotan. Dengan penampilan, yang kesual keduanya, kerap menikmati waktu liburan bersama. Gak cuma itu, Ayu Ting Ting dan Bilkis pun kerap mengenakan kostum yang sama. Begini penampilan mereka, kompak mengenakan dres hitam, dengan atasan terbuka. Penampilan Bilkis gak kalah dari sang ibunda. Tak hanya bergaya ala wanita Korea, penampilan Bilkis dengan balutan pakaian tradisional Jepang ini pun, tampak begitu cantik dan elegan. Matanya yang minimalis dengan senyumnya, memberikan kesan bak warga lokal Jepang. Gak heran, bila sang ibunda kerap gemas dengan buah hatinya ini. Disorot dari sudut manapun kecantikan Bilkis nampaknya menurut dari Ayu Ting Ting. Di masa pertumbuhan Bilkis Ayu Ting Ting, tak pernah kelewatan merawat anaknya, meski sibuk dengan berbagai syuting. Ia bahkan kerap menyiapkan bekal ke sekolah untuk putri kesayangannya. Begini penampilan Bilkis saat ke sekolah, cantik banget ya. Tak mau kalah kes dari sang ibunda yang semakin glowing dengan gaya ala Korea, Bilkis pun cocok dengan beragam gaya. Kenakan kemeja dan rok pendak berwarna biru cerah, penampilan Bilkis mencuri hati siapa saja yang melihatnya. Begini potretnya yang tak kalah eksis dari sang ibunda. Ini momen saat ia dan Ayu Ting Ting liburan ke Korea Selatan. Mulai dari gaya casual, formal, hingga sport, penampilan Bilkis sangat menawan dan imut tak terlihat satu noda pun pada tubuhnya. Benar-benar mencuri hati banget ya. Benar-benar mencuri hati banget ya.